Kenang masa kelam terjerat narkoba, inilah kata kakak dan bim-bim Sleng. Dua personil grup bim Sleng, kakak dan bim-bim, mengenang kembali masa kelam saat mereka masih terjerat narkoba. Dikutip dari Kompas, dari tahun 1994 hingga 2000, keduanya mengaku kehilangan banyak uang karena narkoba. Uang yang selama ini mereka kumpulkan dari hasil nge-ban selalu habis. Makanya, itulah pesannya adalah, emang gak ada manfaatnya. Sebanyak-banyaknya uang juga habis, kata kakak di Youtube Abdel. Menimpali sang vokalis, bim-bim mengaku sudah tak tahu lagi berapa jumlah uang yang dihabiskan demi narkoba saat itu. Selain uang, barang-barang juga ikut lenyap dijual, demi memuaskan hasrat dan menghindari sakau. Sampai gak berani ngitungin saking sedihnya. Dan kalau dunia itu, segala macam kita usahain buat digerus, ucap bim-bim. Beruntungnya, setelah perjuangan keras, grup band Sleng akhirnya bisa terlepas dari jerat narkoba. Sleng berharap agar pengalaman masa kelam mereka dijadikan pelajaran oleh anak-anak muda Indonesia. Agar tetap jerumus ke lembah hitam yang sama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid.